Tim Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Siak kembali merilis keterangan terkait kondisi terkini perkembangan penanggulangan kesehatan COVID-19 di Kabupaten Siak Rabu Siang 27 Mei 2020. Selain dihadiri Sekretaris Gugus Tugas Buk Diyono, hadir pula Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Siak Dr. Tony Chandra. Dalam keterangannya dihadapan sejumlah awak media, Kepala Dinas Kesehatan Dr. Tony menjelaskan bahwa pasien terkonfirmasi positif COVID-19 dari hasil swab masing-masing ada tiga orang yang berasal dari kluster Magetan. Ditambahkannya saat ini pasien COVID-19 tengah mendapat penanganan dan perawatan intensif di RSUD Tengkuravian Siak sambil menunggu hasil pemeriksaan swab selanjutnya terpantau kondisi pasien dalam keadaan baik dan stabil. Jadi tiga orang ini sudah kenderita COVID-19, dibuktikan dengan hasil pemeriksaan swab. Jadi dia menjalani isolasi dan dia kondisinya baik-baik saja tanpa gejala dan dirawat di sana. Dan selama perawatan, dia akan dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaan swab setiap hari. Jadi Pak, nanti pemeriksaan swab ini, apabila dua kali berturut-turut hasil swabnya negatif, nah dia dinyatakan sembuh dari COVID-19. Jadi baru sekali ya? Ya, jadi begitu masuk Pak, ya kita kan dia sudah ditentukan pada COVID-19. Begitu masuk, dia dilakukan swab. Pemeriksaan swab. Dua kali berturut-turut dia hasilnya negatif, dia akan dinyatakan sembuh. Nah, walaupun dia diisolasi belum 15 hari, tapi dia tetap menjalani isolasi, mungkin kalau dia tidak dirawat di situ, tapi dia tetap menjalani isolasi, kemudian dilakukan perotap-perotap daripada COVID-19. Jadi, dia nanti menjalani isolasi, kemudian dokter akan mengawasi terus, kalau seandainya dia normal-normal saja, sambil menunggu hasil swab, kemudian dia tidak ada keluhan, dia akan menjalani misalnya pemeriksaan-pemeriksaan yang lain. Kemudian diberikan semacam ya, untuk meningkatkan daya tahan tubuh, seperti vitamin-vitamin ya. Seandainya, apalagi ini kan mudah-mudah ya, mudah-mudah. Yang apa, COVID ini yang menyerang pada umumnya, yang dapat menimbulkan kegawatan apabila menyerang pada orang-orang tua dan ada penyakit-penyakit penyerta. Ya, Pak. Jadi, Alhamdulillah yang tiga ini, saya pun ikut hari itu melihat penantar, dia dalam keadaan sehat. Ya, umumnya apa? Seandainya, umumnya apa? Seandainya, umumnya apa? Kita tunggu, ya Pak. Kita tunggu biasanya, gini Pak, di sana itu karena antri juga, kadang-kadang memakan waktu sampai tiga hari atau sampai lima hari. Tapi, ini kan masuknya hari, sudah berapa hari ini? Hari apa? Dua hari. Jadi, berarti swab-nya begitu masuk, besok di swab. Kemudian di swab lagi dua kali. Itu sudah diirim. Ini berapa hari? Ya. Di pagi baru pengurusan swab-nya menunggu hasilnya. Berapa kali itu, Pak Enang? Guna menjalankan penanganan dan prosedur kesehatan COVID-19, Dinas Kesehatan juga melakukan tracking dan juga telah melakukan rapid test terhadap keluarga terdekat korban. Diharapkan kepada masyarakat agar memberikan keterangan yang jujur tentang kondisi riwayat mulai dari kondisi kesehatan serta riwayat perjalanan. Dengan demikian, dapat segera diambil tindakan yang sesuai dengan penanganan COVID-19. Desi Saiful, Tim Liputan melaporkan.